Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Dwi Andayani dari Unit Kerja SMP Islam Umpelak Boyolali, peserta diklat calon kepala sekolah yang diselenggarakan oleh LP Ma'arif, bekerjasama dengan LPPKS dan LPD Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan ini, kami akan melaporkan hasil dari rencana proyek kepemimpinan, kajian manajerial, dan peningkatan kompetensi. Berikut pemaparannya. Untuk RPK, kami laksanakan di SMP Islam Umpelak Boyolali. Pada masa pandemi COVID-19 ini, pembelajaran di SMP Islam Umpelak dilaksanakan secara daring. Barulah beberapa minggu ini, kami mendapatkan izin untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka yang terbatas. Pada masalah yang terdapat pada rapor mutu yang kami analisa adalah penggunaan media pembelajaran yang belum menarik. Untuk solusinya, in-house training pengembangan media pembelajaran. Pada RPK ini, terdapat dua siklus. Yang pertama dan yang kedua. Untuk tujuan RPK, Indikator keberhasilan RPK, Langkah kegiatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepala Sekolah SMP Islam Umpelak Ibu Dr. Andosu Padmi yang kami hormati, serta Bapak Ibu Guru yang kami hormati pula. Harilah kegiatan pada pagi hari ini kita buka dengan bacaan Basmalah bersama-sama. Di pagi hari ini, kita masih dipertemukan kembali di ruangan ini. Rancangan anggaran belanjanya untuk kegiatan IHT. Jadi, nanti setelah ini kami minta untuk panitianya menyusun RAB. Yang pertama, yaitu kemampuan. Termasuk kesiapan hardware dan software-ware. Tapi yang kita gunakan nanti, kita berbeda saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena kalau kita membunuh di kelas, ini tuh ngajarnya terus salatir. Oh iya, terlalu berbeda. Lalu, kemudian, ini kalau misalkan Ibu. Kujisukur untuk Marilah. Senantiasa kita bernyanyakan kehadiran kongkos, S.A.W.T. Pak Konso sudah berhasil membuat, jadi nanti Pak Konso nanti bisa memimpin Pak Reset begitu. Kalau Pak Azwar dan Pak Azhas, saya ambil sudah begini ya Pak El. Tadi aku sudah beli pesalahan, mohon maaf yang sebesarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari menentukan identitas wata pelajaran sudah ada. Mohon untuk ditingkatkan lagi lah materi pembelajarannya. Begitu sih, Bapak. Saya mau melihat buku khas umum, ada. Sudah siap semua ini. Ini setiap ada agenda surat masker di catap ya. Saya sangat antusias dalam pelajaran offline maupun offline. Semangat. Menyenangkan, menantang, dan berpikir secara kritis. Saya antusias. Saya menyenangkan. Saya semangat belajar. Menarik, saya bisa berpikir kritis, menantang, dan saya semangat belajar. Materi semua mudah dipahami. Sama menariknya. Saya sangat antusias sekali. Sangat senang ketika saya mendapatkan cara mengajar yang baru. Untuk kelebihannya, saya bisa melaksanakan dengan apa yang kita tampilkan. Mempermudah saya mendampingi anak untuk belajar. Anak-anak lebih semangat dengan menguantar media pembelajaran di HATI itu. Kami kemarin itu untuk pembenan. Untuk di pembenan, di TU. Aduitasi TU itu akan saya alihkan ke komputer. Progres dari komputer. Ada. Kemarin baru melobby programnya. Baru melobby programnya. Kemarin kami ini masih terlalu tinggi. Jadi masih di lobby. Tapi tidak mampu untuk bikin sendiri. Kami beli aplikasi. Kalau dalam satu semester berapa kalian cuma? Ya, sebenarnya kalau dalam ilmu yang saya dapatkan, untuk ini tuh kepala sekolah itu hanya berhak untuk mensuprovisi semuanya. Itu hanya mapel yang linier. Dengan banyak bidang yang dimiliki kepala. Nah, itu tuh. Kemudian yang lain itu bisa minta tolong pada sesama guru atau guru senior. Guru yang selinier dengan saya biasanya belum hari HATI. Bagaimana yang harus kita lakukan sebagai kepala sekolah? Ini teguran atau apa begitu? Kita memang harus memperhatikan beberapa hal. Di antaranya situasi ketika kita akan menegur. Situasi kita bagaimana, suatu bapak-bapak guru bagaimana. Kemudian usia juga segera juga perlu dipertimbangkan. Pernah nggak bapak mendapatkan feedback dari guru tapi agak mengenakan hati bapak? Suatu saat saya pernah di ini dan itu dalam forum. Kalau dalam rasa-rasa enak itu saya diam dulu. Selain BOS dan BOP itu kita punya sumber dana. Antara lain yang jelas real itu dari info. Kemudian untuk keterlibatan komite sekolah, Pak, terhadap usaha-usaha penggalangan dana sekolah itu bagaimana? Sangat mendorong dan mendorong memberikan beberapa masukan bahkan kalau bisa yang mau dikembangkan. Terima kasih telah menonton!